Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 8 malam telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan Tepatnya di Jalan Mapa Allah, Kota Makassar Korban berusaha mempertahankan barang-barang miliknya Sehingga pada saat itu terjadi tarik menarik antara pelaku dengan korban Selanjutnya pada malam hari ini kita mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah seorang pelaku Setelah melakukan koordinasi yang matang bersama dengan anggota Selanjutnya anggota menuju ke tempat keberadaan salah seorang pelaku sesuai dengan informasi yang diterima oleh anggota Telah tiba di tempat yang diterima informasi mengenai keberadaan salah seorang pelaku Sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh anggota Selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Terima kasih telah menonton Pada saat kita lakukan penangkapan terhadap pelaku Ada dua orang di situ pelaku bersama temannya Salah seorang temannya ini juga hendak melarikan diri sehingga anggota mengamankan juga Pada saat itu penangkapan terhadap pelaku bersama teman-teman Tidak melarikan diri sehingga anggota mengamankan juga Pada saat kita lakukan penangkapan terhadap pelaku bersama teman-teman Nah, pada saat itu pelaku juga berusaha melarikan diri namun dengan kesinggapan anggota sehingga pelaku berhasil ketangkap bersama dengan temannya. Jadi pada saat itu ada dua orang pelaku yang kita amankan. Nah, masih di sekitar wilayah tersebut berdasarkan keterangan dari pelaku mengenai keberadaan teman-temannya, pelaku menerangkan jika salah seorang temannya berada di salah satu rumah dalam wilayah tersebut. Selanjutnya anggota menuju ke rumah tersebut untuk mencari dan menemukan teman pelaku. Terima kasih telah menonton! Nah, itulah salah satu yang disesalkan oleh kami. Setelah pelaku tertangkap, baru mereka menyesal dengan mengingat anak dan istrinya. Dan parang yang digunakan untuk membaco korban, kami curigai berada di dalam rumah pelaku, makanya kami melakukan penggeledahan. Namun, setelah kami lakukan penggeledahan pada setiap sudut rumah, ternyata parang yang digunakan untuk membaco belum kami temukan. Setelah dua orang pelaku yang kami amankan, mereka menunjuk ke salah satu jalan di wilayah kecamatan Mamajang. Berdasarkan keterangan pelaku ini, bahwa teman-teman pelaku lainnya ini yang masih ada berjumlah sekitar tujuh orang sering berada di rumah tersebut. Polisi, polisi, polisi! Polisi, polisi! Polisi, polisi! Polisi, 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 polisi Terima kasih.